Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kawan semua dalam keadaan yang sehat Saat ini saya ingin membagikan cara memperpanjang STNK Atau sebenarnya adalah membayar pajak kendaraan bermotor secara online Melalui aplikasi SAMOLNAS atau SAMSAT Online Nasional Dengan aplikasi ini kita bisa membayar pajak kendaraan bermotor dari rumah Dan menurut keterangan di aplikasi Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau TBPKP dan stiker STNK Akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK Namun bagaimana jika TBPKP belum sampai ke rumah dalam jangka waktu 30 hari Dan bagaimana membuat pengaduan Simak videonya sampai akhir Baik kita mulai Pertama kita install SAMOLNAS atau SAMSAT Online Nasional dari Playstore Developernya Core Lantas Polri Klik izinkan melakukan pengelolaan panggilan telepon Juga izinkan untuk mengakses lokasi perangkat Serta izinkan mengambil gambar dan merekam video Setelah selesai Kita klik mulai Yang ada di bagian paling bawah aplikasi Ada pengumuman ya Kita klik OK saja Sekarang kita masuk ke halaman awal SAMSAT Online Nasional Pilih pendaftaran Jika server sering sibuk kita klik OK saja Di sini tercantum Term and Condition Atau syarat dan ketentuan Yang intinya TBPKP atau SKPD dan stiker pengesahan STNK Akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK Kita harus menuju ini ya Kita klik setujui Masuk halaman pendaftaran Masukkan nomor polisi paling atas Lalu nomor induk kependudukan Selanjutnya 5 digit terakhir nomor rangka Nomor ponsel Dan alamat email Setelah itu kita klik lanjutkan Selanjutnya keluar informasi mengenai kendaraan kita Juga total biaya yang harus dibayarkan Di bagian bawah ada pengumuman Kode bayar berlaku 2 jam setelah proses pendaftaran Selain itu diinfokan kemana SKPD akan dikirimkan Kita klik setuju untuk mendapatkan kode bayar Kode bayar ini terdiri dari sejumlah angka Yang perlu dimasukkan Jika kita akan melakukan pembayaran Baik melalui ATM M-Banking Internet Banking Atau Marketplace Kode bayar bisa kita salin Selain itu Kode bayar juga dikirimkan Melalui alamat email Selanjutnya kita ke halaman awal SAMUALNAS Untuk melihat cara pembayaran Pajak kendaraan Pajak kendaraan Kita klik panduan Panduan pembayaran Di sini tercantum Bank dan marketplace Yang telah bekerjasama Untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan Kita klik saja Banknya Saya menggunakan bank BNI Sementara untuk teman-teman Silahkan disesuaikan Nanti akan ada cara pembayaran Melalui ATM M-Banking Atau lainnya Saya telah melakukan pembayaran Melalui M-Banking Ini bukti transaksi Telah berhasil Melakukan pembayaran Selanjutnya Saya kembali Membuka aplikasi SAMUALNAS Untuk melihat apakah pembayaran Yang saya lakukan Telah berhasil Kita buka kembali SAMUALNAS Kita klik mulai Oke Kita pilih info proses Untuk melihat apakah pembayaran Telah berhasil Ini tampilannya Disitu sudah tercantum Bahwa Pembayaran Telah berhasil Dilakukan Jika kita lihat statusnya Sudah dibayar Selanjutnya Selanjutnya Kita coba Untuk kembali Ke halaman Muka SAMUALNAS Disini Kita akan melihat Mengenai ETBPKP Dan E-Pengesan SNK Ini penting Karena jika Di jalan Teman-teman Ada pemeriksaan Bisa menunjukkan Ini kepada Petugas Kita buka ETBPKP Sekarang Ya Seperti Kemudian kita buka Lihat ya Atau view Yang berada di kanan Paling kanan Bentuknya seperti ini Kita lihat Ke kanan bawah Disitu ada Ketentuan Atau Pengumuman ya Bahwa ETBPKP Ini berlaku Selama 30 hari Sejak pembayaran Jadi Jika Masih dalam 30 hari Teman-teman Bisa menunjukkan Ini kepada Petugas yang Memeriksa Sebelum Kita memperoleh Surat yang Aslinya Kita Back lagi Kita ke depan Selanjutnya Kita coba Buka E Pengesahan Pengesahan STNK Kita Lihat Yang berada di kanan Atas Ini bentuk Ini bentuk dari E Pengesahan E Pengesahan STNK Atau STNK Elektronik Disini juga Di sebelah kanan Ada Ketentuan 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 Jika Jika teman-teman Ingin memindahkan Info ETBPKP Dan E Pengesahan STNK Ke HP yang baru Mungkin Mungkin karena Teman-teman Ganti HP Sehingga Bukti-bukti ini Perlu dipindahkan Ke HP yang baru Sehingga Jika ada Pemeriksaan Teman-teman bisa Menunjukkan Buktinya Di HP yang baru Ini cara-caranya Teman-teman Tinggal Mengikuti saja Langkah-langkahnya Disini saya tidak Melakukan Karena saya tidak Melakukan Pemindahan HP Tapi kalau Jika ingin melakukan Pindah HP Atau ganti HP Ikuti saja Langkah-langkahnya Saya melakukan Perpanjangan STNK Secara online ini Pada 3 Agustus 2020 Kita tunggu Kapan dokumen Resminya Saya terima Dan apakah Memang terkirim Ke saya Kita tunggu sebentar ya Menurut Ulasan di aplikasi Banyak juga Yang menyebutkan TB PKP Dikirim ke rumah Walaupun Banyak pula Yang mengatakan Belum menerimanya Namun Sampai Tanggal 14 Agustus Atau sekitar 10 hari Setelah Melakukan Perpanjangan Online Saya belum Menerima TB PKP Dan stiker STNK Untuk itu Rencananya Saya akan Mengambil langsung saja Ke Samsat Namun Saya terlebih dahulu Menanyakannya Lewat menu Pengaduan Kembali kita buka Aplikasi Sambon Nas Kita klik mulai Oke Kita sekarang Klik Pengaduan Kemudian Kita isi Nama Kemudian Email Nomor HP Kode Bayar Jenis Pengaduan Dan juga Pengaduan Yang ingin kita Ajukan Saya disini Minta Petunjuk Apakah Langkah selanjutnya Apakah Saya Menunggu Terlebih dahulu Atau Bisa Mengambilnya Langsung Ke Samsat Jika sudah Maka Kita Klik Kirim Selanjutnya Nanti Ada Konfirmasi Apakah Kita Akan Mengirim Pengaduan Kita Klik Yes Kemudian Ada Informasi Bahwa Pengaduan Kita Melihat Pengaduan Dan Bagaimana Tanggapan Terhadap Pengaduan Kita Klik Lihat Yang Berada Di Bawah Ini Proses Untuk Melihat Pengaduan Kita Dan Tanggapan Dari Pengaduan Kita Nah Disini Pengaduan Kita Telah Masuk Untuk Melihat Tanggapan Kita Bisa Klik Di Tanggapan Itu Ada Lihat Pengaduan Saya Kirim Pada Hari Jumat Tanggal 14 Agustus Dan Baru Ada Tanggapan Pada Tanggal Hari Senin Karena Mungkin Hari Sabtu Dan Hari Minggu Libur Disini Sudah Ada Tanggapan Pada Hari Senin Ini Bertuliskan TB PKP Dan Stiker Pengesahan Akan Dikirim Ke Alamat Sesuai Tertara Pada STNK Melalui Jasa Ekspedisi Dalam Tempo 30 Hari Bila Ada Pemeriksaan Di Jalan Dapat Memperlihatkan ETB PKP Dan Stiker Pengesahan Pada Aplikasi Terima Kasih Setelah Ada Tanggapan Ini Maka Sekarang Saya Menunggu Saja Sampai 30 Hari Dari Sejak Saya Melakukan Pendaftaran Online Kita Tunggu Bagaimana Selanjutnya Namun Sampai Tanggal 3 September Atau 30 hari Sejak Saya Melakukan Pendaftaran Online TB PKP Dan Stiker STNK Belum Sampai Juga Ke Rumah Tapi Pada Tanggal 4 September Saya Menerima Sebuah WA Isinya Saya Bacakan Bapak Ibu Wajib Pajak Pemilik Nomor Polisi Blah 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 Diinformasikan Bahwa Pembayaran PKB Atau Pajak Kendaraan Bermotor Bapak Atau Ibu Melalui Aplikasi Sam Sudah Masuk Kedalam Sistem Samsat Kami Informasikan Pula Bahwa TB PKP Telah Dikirim Sesuai Alamat Yang Tertera Di STNK Oleh Pihak Ketiga Jasa Pengiriman Namun Kembali Atau Retur Dengan Catatan Alamat Tidak Ditemukan Untuk Percepatan Sampainya TB PKP Tersebut Bapak Atau Ibu Dapat Mengambilah Langsung Ke Kantor Samsat Jakarta Timur Di Alamat yang Disebutkan Dengan Membawa STNK Dan KTP Asli Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak Ibu Dalam Pembangunan Jakarta Melalui Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Memujudkan Jakarta Yang Maju Kota Bagi Warganya Salam Hangat UPP PKP Samsat Jakarta Timur Dengan Adanya SWA Ini Maka Saya Sekarang Berencana Untuk Mengambil TB PKP Saya Disini Karena Dikirimkan Hari Jumat Saya Kemungkinan Baru Bisa Mengambilnya Ke kantor Samsat Di lantai 2 Pada Hari Senin Kita Nanti Coba Kesana Pada Hari Senin Bagaimana Prosesnya Apakah Susah Atau Tidak Lama Atau Tidak Oke Sekarang Saya Berada Di Lantai 2 Samsat Kebon Anas Jakarta Timur Ini Loketnya Disini Saya Menyerahkan STNK Dan KTP Ada Satu orang Yang Menunggu Juga Pada Waktu Itu Kemudian Setelah Saya Ada Dua Orang Yang Juga Menunggu Prosesnya Disini Ternyata Tidak Terlalu Lama Mungkin Sekitar Hanya 5 Menit Setelah Saya Menyerahkan KTP Dan STNK Saya Menerima TB PKP Dan Stiker STNK Ini TB PKP Dan Stiker STNK Yang saya Terima Kemudian Saya Menempelkan Stiker STNK Saya Di STNK Dengan Demikian Proses Perpanjangan STNK Atau Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Telah Selesai Dari Mulai Kita Melakukan Pendaftaran Di Sam Sampai TB PKP Dan Stiker STNK Kita Terima Menurut Saya Walau TB PKP Tidak Sampai Ke Rumah Namun Cara Ini Sudah Sangat Membantu Dibanding Saya Harus Ke Samsat Langsung Jika Saya Kan Samsat Saya Bisa Mengeberikan Waktu Sekitar Satu Jam Dan Juga Perlu Melakukan Fotokopi Dokumen Dokumen Saat Ini Saya Bisa Melakukannya Dari Rumah Dan Walau TB PKP Tidak Sampai Ke Rumah Namun Proses Pengambilannya Di Samsat Mudah Dan Tidak Lama Jikapun Ada Kekurangan Maka Mungkin Sebaiknya Di Aplikasi Ada Pelacakan Ekspedisi Seperti Halnya Jika Kita Belanja Melalui Online Maka Kita Mengetahui Nomor Resinya Sehingga Bisa Kita Melacak Ekspedisinya Demikian Kawan-kawan Cara Memperpanjang STNK Online Semoga Bermanfaat Salam Sehat Dan Sukses Selalu